Pendekar SAKTI, Jilik 19. Ui Eng Sutai menjerit marah dan segera memutar pedangnya, memukul runtuh semua jarum-jarumnya sendiri. Melihat kelihayan lawan, memang sejak tadi dia sudah mencabut pedangnya dan bersiap sedia. Kemudian, sambil mengeluarkan pekek nyaring, Toko ini lantas menggerakkan tubuhnya yang cepat melayang ke atas dan menyerang siang keanhai dengan pedangnya. Akan tetapi, terdengar suara ketawa bergelak dan tiba-tiba siang keanhai sudah lenyap dari atas tembok itu, karena ketika tadi Ui Eng Sutai melayang naik, dia telah membetul tangan kedua muridnya dan membawa mereka melompat turun ke dalam. Bangsat tua, bagus sekali kau mengantarkan nyawa pekek siang jin membenta dan segera menyerang dengan pedangnya. Melihat serangan ini, segera taulah siang keanhai bahwa ilmu pedang pekek siang jin benar-benar liai dan tenaganya bahkan lebih kuat daripada Ui Eng Sutai. Maka ia pun tidak berani berlaku ayal. Tanpa dapat terlihat saking cepatnya, dia sudah menyimpan kembali sepasang kipasnya dan kini paklo siang siang keanhai mengeluarkan tombaknya. Ia mainkan tombak itu dan padangan mata pekek siang jin segera berkunang-kunang saat melihat ujung tombak di tangan kakek pendek kecil itu berubah menjadi puluhan banyaknya. Tombak itu tergetar dan mengaung dengan suara yang menyakitkan telinga, sedangkan setiap kali pedangnya terbentur oleh ujung tombak, hampir saja pedangnya terpental dan terlepas dari pegangan. Pada waktu secara nekat pekek siang jin melompat ke atas lalu menukik ke bawah sambil membabat dengan pedangnya ke arah leher lawan, siang keanhai memutar tombaknya sehingga pedang lawan tertempel dan ikut terputar. Turun kau bentak siang keanhai. Benar saja, tanpa dapat menahan diri lagi pekek siang jin terbetot turun dan pedangnya menancap di atas tanah dengan tubuhnya masih di atas. Untuk sejenak, seakan-akan pekek siang jin berubah menjadi sebatang tongkat panjang, dengan tangan memegang gagang pedang yang tertancap di atas tanah dan kakinya lurus ke atas. Akan tetapi dia segera dapat melompat dan membalik sehingga dia dapat berdiri kembali, lalu mencabut pedangnya. Nanti dulu sebelum kalian melanjutkan permainan wayang ini pak lo siang siang keanhai berseru. Aku datang bukan untuk mencari permusuhan, sungguh pun aku tidak akan menolak setiap pertempuran yang mengembirakan. Namun, sebenarnya kedatanganku ini untuk bertanya kepada kalian, mengapa kalian suka menculik anak-anak muda? Di mana mereka itu semua dan mengapa melakukan kejahatan itu? Pek Aeng Sian Jin tertawa mengejek. Hem, pernah pintu mendengar nama pak lo siang siang keanhai sebagai seorang gagah, tidak taunya hanyalah seorang kakek Kate yang lancang mulut lancang tangan dan tukang mencampuri urusan orang lain. Kami memilih dan mengumpulkan murid-murid kami supaya dapat mewarisi ilmu pedang kami, lalu ada sangkut praut apakah dengan keorang tua? Mendengar ucapan ini, pak lo siang siang keanhai terkejut dan tertegun. Kalau demikian halnya, dia telah salah duga. Ia melirik ke kanan-kiri dan melihat di situ terdapat belasan orang-orang muda laki-laki dan perempuan yang semuanya berwajah tampan dan cantik sekali. Mereka ini dengan pedang di tangan sudah pula mengurung Kun Beng dan S.W.I. Kiat. Sikap mereka itu semua bermusuh, seolah-olah mereka tidak suka ada orang-orang mengganggu lima orang guru mereka. Akan tetapi, pandangan metus yang keanhai amat tajam dan dari sinar metu orang-orang muda yang layu dan keluar dari wajah yang kepucatan, dia pun tahu bahwa orang-orang muda itu menderita sekali di dalam batin mereka. Entah apa yang telah terjadi dengan mereka, namun siang keanhai tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan semua orang muda itu. Ia segera teringat akan sesuatu dan bertanya lagi. Ah, begitukah gerangan kenapa kalian berlima mengumpulkan pemuda-pemuda tampan dan darah-darah cantik dia menghitung dengan matanya, lalu bertanya lagi, jadi semua murid-muridmu berjumlah 17 orang? Pek Eng Sian Jin mengangguk sambil tertawa. Murid-muridku hebat semua, bukan? Hei, Pak Loh Sian, kau juga mempunyai dua orang murid yang baik? Tidak perlu kau merasa iri hati. Pak Loh Sian siang keanhai mengangguk-anggukan kepala seakan-akan merasa setuju dengan omongan ini. Akan tetapi dia lalu berkata keras sambil menepuk kepalanya. Ucapanmu benar sekali. Akan tetapi, melihat murid-muridmu banyak yang perempuan dan manis-manis pula, tiba-tiba saja timbul keinginanku untuk mempunyai seorang murid perempuan pula. Eh, Kunlun Goeng, kalian berlima seperti Garuda-Garuda yang suka menyambar anak-anak ayam, berikanlah seorang anak murid perempuan kepadaku. Kunlun Goeng main metu dan saling pandang sambil tersenyum. Tidak taunya kakek pendek kecil yang lihai ini tidak banyak diedanya dengan mereka. Ang Eng Sian Jin yang berpakaian serba merah itu tertawa bergelak lalu berkata, Ha ha ha, orang tua pendek kecil, ternyata kau rakus juga ya? Karena kau telah datang dan berhasil masuk ke sini, nah, kau lihatlah murid-murid kami yang cantik-cantik, dan pilihlah yang paling jelita menurut penglihatanmu. Ang Eng Sian Jin memang cerdik dan dapat berpikir cepat. Dia tadi sudah menyaksikan kelihayan kakek kecil ini dan tahu bahwa biarpun mengeroyok lima, belum tentu dia dan saudara-saudaranya akan sanggup menang, maka lebih baik kehilangan seorang murid daripada harus menghadapi resiko yang lebih berbahaya. Adapun Kun Beng dan S.W.I. Kiat pada saat mendengar percakapan ini, merahlah muka mereka dan dengan mata melotot mereka memandang kepada suhu mereka. Dua orang anak ini sudah mengenal baik kebersihan hati suhu mereka, lalu mengapa suhunya kini berkata seperti itu? Sudah miringkah otak guru mereka ini? Hampir saja S.W.I. Kiat yang berwatak keras ini membuka mulut, akan tetapi tangannya disentuh oleh Kun Beng. Bocah ini masih tidak percaya dan menduga bahwa suhunya tentu main-main saja dengan lima orang aneh itu. Pak Losian Siang Kuan Hai memang betul main-main dan sengaja mengeluarkan ucapan tadi untuk memancing saja. Kini dia memandang kepada murid-murid perempuan yang cantik dan berpakaian mewah itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada yang cocok. Kembang-kembang ini sudah terpengaruh oleh pelajaran kalian, aku tidak mau. Aku ingin yang masih bersih, yang masih baru. Eh, haha, Kun Lung Goeng, bukankah kemarin kalian menculik anak perempuan kepala suku Bang Sahwi? Di mana dia? Mengapa tidak ada di antara mereka? Coba kau keluarkan yang itu, mungkin cocok menjadi muridku. Berubahlah wajah lima orang aneh itu ketika mendengar ini. Mereka tahu bahwa ternyata kakek ini datang untuk mencari perkara. Terdengar Kun Lung Goeng berseru keras dan lima batang pedang dicabut serentak. Kau memang mencari mampus bentak Pek Eng Sian Jain dan segera memimpin empat orang saudaranya menyerang. Siang Kuan Hai tertawa bergelak. Hahaha, terbukalah kedokmu sekarang. Kau kira aku tidak tahu bahwa anak-anak ini sudah terpengaruh oleh racun dan kehilangan kehendak sendiri? Kalian benar-benar iblis yang harus mampus. Setelah berkata demikian, dia menggerakkan tombaknya secara luar biasa sekali cepat dan kuatnya sehingga lima orang lawannya mencelat mundur untuk menghindarkan diri dari sambaran hawa pukulan tombak itu. Belasan orang anak murid Kun Lung Goeng juga serentak bergerak menyerang Kun Beng dan S.W.I. Kiat. Dua orang anak muda ini cepat melawan. Kun Beng mempergunakan tombaknya dan S.W.I. Kiat mempergunakan sepasang kipasnya. Ternyata bahwa orang-orang muda itu merupakan makanan lunak bagi Kun Beng dan S.W.I. Kiat karena mereka itu hanya pandai beraksi belaka dengan pedang mereka, namun tidak mempunyai ilmu kepandayan yang berarti. Sebentar saja beberapa orang di antara mereka sudah roboh tunggang langgang. Baiknya dua orang murid Pak Lusian ini sudah dipesan oleh suhu mereka supaya tidak menewaskan nyawa lawan, kalau tidak tentulah mereka akan mengamuk, terutama sekali S.W.I. Kiat yang sudah merasa marah sekali. Ada pun Pak Lusian Siang Kuan Hai yang sekarang sudah tahu akan rahasia lima orang lawannya yang betul-betul jahat dan merupakan penjahat-penjahat cabul yang berkedok pakaian pendeta, menjadi marah sekali. Permainan tombaknya makin lama makin kuat sehingga lima orang lawannya benar-benar terdesak hebat. Ilmu pedang mereka memang luar biasa, namun menghadapi jago tua tokoh besar dari utara ini, mereka benar-benar kalah pengalaman, kalah latihan dan juga kalah tenaga. Pak Lusian memang mempunyai dasar watak yang amat baik dan berbudi tinggi, namun sekali dia marah, dia bisa berubah menjadi ganas di samping kesombongannya dan sifat yang tidak mau kalah oleh siapapun juga dalam hal ilmu silat. Makin lama, gerakan ilmu pedang lima orang Garuda Kunlunsan itu makin mengendur dan kini mereka berkelahi sambil mundur, masuk ke dalam ruangan depan bangunan itu. Akan tetapi Pak Lusian Siang Kuan Hai mana mau memberi ampun dan melepaskan lima orang itu. Dengan ganasnya dan menyerbu terus dan mengejar mereka masuk ke dalam bangunan. Pada saat itu, kakek Kate yang sedang marah ini agak kehilangan kewaspadaannya dan dengan nekat dia menyerbu. Niatnya hanya satu, yaitu membasmi kelima orang ini dan membalaskan dendam orang-orang muda yang terjatuh dalam tangan Kunlun Nigoeng dan menjadi seperti boneka-boneka hidup itu. Lima orang Garuda Kunlun itu tidak kuat menghadapi amukan Siang Kuan Hai, maka mereka segera meloncat ke dalam serta menutup pintunya. Sekali ayunkan tombaknya, terdengar suara keras dan pecahlah pintu itu. Pak Lusian Siang Kuan Hai menyerbu masuk dan mendadak dari atas turun batu besar menimpal kepalanya. Namun Siang Kuan Hai tidak akan mendapat sebutan Dewa Utara dan tidak akan disebut tokoh terbesar di Utara kalau dia tidak dapat menghadapi bahaya serangan mendadak ini. Batu yang beratnya seribu kate itu menimpal kepalanya dari atas secara mendadak dan agaknya tak dapat dilakan pula. Siang Kuan Hai tidak menjadi gugup, bahkan dia hanya memergunakan tangan kirinya, mendorong batu itu dari samping sehingga batu itu tidak menimpal kepalanya, sebaliknya terlempar ke depan ke arah lima orang lawannya. Kunlun Nigoeng terkejut bukan main. Mereka cepat meloncat mundur sehingga batu itu menimpal lantai dan sambil menerbitkan suara gaduh, lantai itu pecah dan berhamburan. Ketika debu yang tebal itu menipis, Siang Kuan Hai tak melihat lawan-lawannya lagi yang sudah melenyapkan diri melalui tirai debu tadi. Lima ekor anjin busuk, kalian jangan harap akan dapat melepaskan diri dari tombaku mentah Siang Kuan Hai yang menjadi makin marah. Kakek ini lantas meloncat dan menendang roboh pintu terusan sehingga daun pintu itu pecah. Ia tiba di sebuah ruangan yang aneh bentuknya dan yang membuat dia bingung untuk sejenak. Pintu ruangan ini dipasangi cermin sehingga dia melihat bayangannya sendiri di dalam cermin-cemin itu. Tiba-tiba cermin itu terbuka dan dari situ menyambar puluhan anak panah. Siang Kuan Hai hendak memutar tombaknya, akan tetapi tiba-tiba lantai yang diinjaknya merosot turun membawa tubuhnya ke bawah pula. Dia tidak dapat keluar dari kurungan ini, karena semua pintu menyemburkan anak panah, maka terpaksa dia hanya bersiap sedia menghadapi segala bahaya. Lantai yang turun ini akhirnya berhenti dan Siang Kuan Hai mendapatkan dirinya terkurung di dalam sumur yang dindingnya terbuat daripada besi tebal dan keadaan di situ gelap sekali. Terdengarlah suara orang-orang tertawa, disusul oleh suara Jeng Eng Moli yang merdu dan nyaring. Siang Kuan Hai, kau boleh bertapa di situ sampai mampus. Murid-muridmu akan menjadi murid kami dan sewaktu-waktu kau boleh melihat mereka. Hahaha. Pak Loh Siam Siang Kuan Hai hanya bisa memaki-maki gemas, akan tetapi Kun Lun Nigo Eng sudah pergi meninggalkan tempat itu. Suara tertawa mereka makin lama makin menjauh. Siang Kuan Hai memukul-mukulkan tongkatnya di sekitarnya, akan tetapi yang nampak hanya bunga api berpijar. Dia benar-benar tidak berdaya lagi. Dewa utara yang gagah perkasa itu kini seperti seekor naga yang terkurung dan tidak berdaya keluar. Kun Beng dan S.W.I. Kiat masih mengamuk di halaman depan dan kini para murid Kun Lun Nigo Eng yang berpakaian mewah itu telah dibikin kocar kacir. Su Heng, jangan berlaku kejam kepada mereka. Kulihat mereka ini seperti orang-orang mabuk, berkali-kali Kun Beng memperingatkan Su Heng-nya. Kalau sudah marah, S.W.I. Kiat tidak peduli lagi kepada orang lain dan tidak kenal kasihan. Di sana-sini nampak tubuh para murid itu bergelimpangan, mengerang kesakitan karena pukulan dan tendangan dua orang muda itu. Tiba-tiba muncul lima orang aneh yang tadi bertempur dengan siang keanhai. Melihat mereka, Kun Beng dan S.W.I. Kiat menjadi pucat, karena munculnya lima orang ini berarti bahwa suhu mereka tentu telah mengalami bencana. Di mana suhu ku seru S.W.I. Kiat sambil melompat ke tempat mereka. Pek Eng Sian Jin tertawa bergelak, dan U.I. Eng Sutai menghampiri S.W.I. Kiat, memandang tajam dengan metu kagum. Kau benar-benar gagah, orang muda, katanya. Adapun Jeng Eng Moli juga melompat ke depan Kun Beng, mengulurkan tangan untuk merabah pipi pemuda itu. Kun Beng mengelak, akan tetapi dia kalah cepat dan pipinya telah disentuh oleh wanita berpakaian hijau ini. Kau tampan sekali, kata Jeng Eng Moli. Melihat sikap mereka, Kun Beng tak dapat menahan sabar lagi dan mencabut tombaknya yang tadi sudah disimpan. Apalagi S.W.I. Kiat. Dengan muka merah dan dada berombak, pemuda cilik ini mengeluarkan kipasnya dan serentak menyerang U.I. Eng Sutai yang berada di depannya. Juga Kun Beng segera mengerjakan tombaknya untuk menyerang Jeng Eng Moli sambil mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya. Bagus, pemuda yang tampan dan gagah, memiliki kepandain yang berisi juga berkata U.I. Eng Sutai sambil mengelak dari serangan S.W.I. Kiat. Benar, suci, kakak seperguruan. Pemuda yang ini pun ilmu tombaknya tidak tercelak. Benar-benar pemuda yang menawan hati Jeng Eng Moli berkata sambil terus tertawa ha-ha-hai-hai dan menghadapi Kun Beng dengan tangan kosong. Memang, kepandain S.W.I. Kiat dan Kun Beng sudah tinggi dan boleh dibilang luar biasa kalau dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang sebaya dengan mereka. Akan tetapi kini mereka menghadapi dua orang tokoh Ceng O yang selain memiliki kepandain tinggi, juga sudah matang pengalamannya. Beberapa jurus kemudian, setelah menghindarkan diri dari serangan dua orang pemuda itu tanpa membalas sedikitpun, U.I. Eng Sutai lalu mencabut keluar sehelai sapu tangan kuning dari saku bajunya dan sekali ia mengebutkan sapu tangan itu ke arah muka S.W.I. Kiat, pemuda ini mencium bau yang amat wangi dan yang membuatnya lemas dan pening. Tak tertahankan lagi dia terhuyung-huyung dan roboh pingsan di dalam pelukan U.I. Eng Sutai. Hampir berbareng, Jeng Eng Moli juga mengebutkan sapu tangannya yang berwarna hijau dan juga kun Beng roboh pingsan dalam pelukannya. Sambil tertawa-tawa dengan pipi menjadi merah, kedua orang wanita cabul ini lalu memondong tubuh korban mereka dan membawanya lari ke dalam, diikuti pandangan metle, tiga orang saudara seperguruan mereka yang tersenyum-senyum geli. Demikianlah perangai Kunlun Nigoeng yang bejat moralnya. Tertawanya Pak Loh Sian Siang Kuan Hai menimbulkan kemarahan besar pada Kunlun Sam Lojin. Mereka menganggap bahwa kini Kunlun Nigoeng berlaku keterlaluan sekali. Kunlun Sam Lojin mengenal Pak Loh Sian sebagai tokoh besar di dunia Kang Ou, dan jika sekarang orang tua itu sampai mendapat celaka di Kunlun San, bukankah itu membuat buruk nama Kunlun Pai? Mereka sudah terlalu berani. Apabila didiamkan saja, akhirnya kita juga lah yang akan mendapatkan nama buruk. Kejahatan meraja lelah di depan mata, apakah kita harus diam saja berkata Seng Giyok Sian Su, orang termuda dari Kunlun Sam Lojin. Memang orang termuda dari Kunlun Sam Lojin ini beradat paling keras di antara saudara-saudaranya. Habis apakah yang harus kita lakukan? T.W.A. Suheng Seng Tian Sian Su melarang kita mencampuri urusan mereka dan mencari permusuhan. Apabila kita turun tangan, tentu T.W.A. Suheng marah sekali, kata Seng T.Sian Su hati-hati. Memang sukar, kata Seng Jin Sian Su, menurutkan T.W.A. Suheng dan tinggal peluk tangan saja, hati dan pribadi tidak mengizinkan. Jika menyerbu Kunlun Ngiroeng dan melanggar larangan T.W.A. Suheng, berarti pembangkangan terhadap saudara tua. Akan tetapi, ku rasa lebih baik kita melanggar larangan daripada melanggar peri kemanusiaan dan kewajiban sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi peri kebajikan. Sekarang T.W.A. Suheng lagi bersihulian, bersemedi, dan tidak mungkin diganggu. Bagaimana kalau diam-diam kita pergi ke sana dan mengusir orang-orang jahat sambil menolong Pak Losian? Kalau kelak T.W.A. Suheng marah, biarlah kita beramai mohon maaf dan memberi alasan yang tepat. Akhirnya dua orang saudaranya menyetujui, dan berangkatlah mereka bertiga menyerbu bangunan besar tempat tinggal Kunlun Ngiroeng. Terjadi pertempuran amat hebat antara Kunlun Ngiroeng dan Kunlun Semlojin. Akan tetapi, ternyata bahwa ilmu pedang dari Kunlun Ngiroeng melihai sekali dan jumlah mereka juga lebih besar. Dalam pertempuran mati-matian, Senjiok Siansu, orang ketiga dari Kunlun Semlojin akhirnya roboh lantas tewas oleh jarum dari Ui Eng Sutai yang disebut Toat Beng Ciam, jarum pencabut nyawa. Ada pun dua orang tokoh Kunlun Pai yang lain, yaitu Senjiok Siansu dan Senjin Siansu, terluka dan dapat ditawan. Sesudah terjadi peristiwa yang hebat ini, barulah Senjiok Siansu keluar dari tempat pertapaannya dan turun gunung. Dia memaksa diri biarpun tubuhnya sudah tua serta lemah, dan berniat hendak mengadu nyawa dengan Kunlun Ngiroeng. Agaknya, biarpun kepandainya lihai, kakek yang sudah hamat tua ini akan menghadapi bencana di depan bangunan tempat tinggal Kunlun Ngiroeng. Baiknya di tengah jalan dia bertemu dengan Ang Bin Sienkai dan Kuancu. Mendengar penuturan kakek tua rentak itu, Ang Bin Sienkai menjadi marah sekali. Loh Chiam Pua, mereka itu sungguh-sungguh jahat dan layak sekali dibasmi. Kiranya tidak perlu Loh Chiam Pua sendiri yang mengotorkan tangan, biar teku mewakili Loh Chiam Pua untuk membereskan persoalan ini, menolong Pak Loh Sien serta sute-sute dari Loh Chiam Pua, kata Ang Bin Sienkai. Terima kasih, Ang Bin Sienkai, terima kasih. Apabila bukan engkau yang mengajukan penawaran membantu, agaknya aku takkan percaya dan terpaksa turun tangan sendiri, meski tenagaku sudah lemah. Akan tetapi aku percaya penuh padamu dan kau wakililah aku. Kelap sebelum mati mungkin sekali aku akan dapat meninggalkan sesuatu bagimu. Ang Bin Sienkai tersenyum, lalu menoleh kepada Kuancu. Kuancu, kau mendengar sudah bahwa Loh Chiam Pua hendak memberi hadiah sesuatu. Kelak kalau ada kesempatan, kau wakililah gurumu menerima hadiah itu. Sesudah itu, Ang Bin Sienkai memberi hormat kepada Seng Tian Sien Su, lalu mengajak muridnya cepat-cepat menuju ke tempat tinggal Kun Lun Ngoeng. Pada saat siuman kembali, Kun Beng mendapatkan dirinya sedang rebah di atas sebuah pembaringan yang ditilami dengan kain sutra hijau. Pembaringan itu indah sekali dan bantalnya disulam benang emas, berbau harum sekali. Kamar itu pun sangat indahnya, dihiasi dengan dinding yang dipenuhi gambar-gambar pemandangan dan bunga, dengan perabot-perabot yang serba mahal dan indah seperti kamar seorang putri bangsawan. Semua ini masih belum mengherankan hati Kun Beng yang masih merasa pening. Akan tetapi ketika mendengar suara ketawa merdu di dekatnya dan dia menengok, serem tak dia melompat turun dari pembaringan kemudian berdiri di atas lantai. Ternyata bahwa di dekatnya tadi duduk Jeng Eng Moli yang tertawa-tawa manis kepadanya. Perempuan ini sekarang tak kelihatan galak lagi, melainkan telah berhias dengan bedak dan gincu tebal. Lagaknya tersenyum-senyum dengan mata melirik-lirik itu benar-benar membuat Kun Beng merasa bulu tengkutnya berdiri dan muak sekali. Pemuda yang baru menjelang dewasa ini masih belum paham akan segala kemesuman perempuan cabul seperti Jeng Eng Moli, akan tetapi dia telah dapat merasakan dan mengerti akan sikap perempuan itu dan karenanya dia merasa muak sekali. Seketika itu juga teringatlah dia akan semua peristiwa yang terjadi dan tahulah dia bahwa dia telah tertawan dan dibawa ke kamar perempuan rendah ini. Wajahnya menjadi merah sekali saking jengah dan marahnya. Anak yang baik, kau telah berada di sini. Berlakulah manis kepadaku dan kau akan hidup sebagai seorang pangeran di tempat ini, kata Jeng Eng Moli dengan suara dibuat-buat agar terdengar menarik merdu. Siluman jahat Kun Beng membentak. Pemuda ini hendak melompat keluar dari kamar itu. Akan tetapi, baru saja tiba di pintu, lengan kanannya telah ditangkap oleh Jeng Eng Moli dan perempuan itu menariknya kembali ke dalam kamar. Kalau kau keluar, kau akan menjumpai maut. Di luar menanti kematian dan di dalam kamar kau akan hidup penuh kesenangan, kata Jeng Eng Moli dengan suara bernada membujuk. Anjing Hinagina, lebih baik aku mati seru Kun Beng dan kali ini pemuda ini mengayun tangan kanan memukul ke arah kepala Jeng Eng Moli. Akan tetapi, dengan mudah saja Jeng Eng Moli miringkan kepala mengelak dari pukulan ini. Bahkan sekali menggerakkan tangan, dia telah bisa menangkap pergelangan tangan Kun Beng dan sebelum pemuda itu sempat bergerak, lengan kedua sudah ditangkap pula sehingga Kun Beng sama sekali tidak berdaya lagi. Bodoh, kau menurutlah saja. Aku sangat sayang kepadamu karena kau lain daripada pemuda-pemuda yang lemah itu. Kalau kau mau berlaku manis dan tidak membandel, kau akan ku jadikan pangeran di antara mereka semua dan kau tidak usah diberi minum arak pembius. Kau lihat, orang-orang muda yang berada di sini dipaksa dengan minum obat sehingga mereka seperti boneka hidup. Aku tidak suka akan boneka-boneka hidup, aku ingin seorang kekasih yang betul-betul suka kepadaku. Nah, berlakulah manis, kau tentu akan hidup bahagia di sini. Namun, sebagai jawaban atas pujukan ini, kaki Kun Beng bergerak-gerak cepat sekali dan tahu-tahu dia telah mengirim tendangan yang amat kuat dan berbahaya sekali bagi keselamatan Jeng Eng Moli. Karena Jeng Eng Moli sedang memegangi kedua tangan Kun Beng dengan dua tangannya sendiri, maka tendangan yang tiba-tiba dan datangnya dari jarak dekat ini tak dapat ditangkis. Terpaksa dia melepaskan pegangannya dan melompat mundur. Namun Kun Beng yang sudah menjadi marah dan benci sekali kepada perempuan ini, cepat menyambar meja di depannya dan dengan meja di tangan, dia menyerang Jeng Eng Moli dengan hebatnya. Bocah tak kenal Budi Jeng Eng Moli membentak keras karena dia pun merasa jengkel sekali menghadapi pemuda yang nekat ini. Dengan sebuah bangku di tangan, dia menangkis serangan Kun Beng dan terdengarlah suara keras ketika meja dan bangku beradu. Patah-patah kaki meja yang dipegang Kun Beng dan pemuda ini sendiri terlempar oleh benturan pukulan ini. Namun Kun Beng tidak takut dan dia melangkah maju lagi dengan kedua tangan terkepal, siap untuk menyerang dan melawan mati-matian. Kalau saja Kun Beng tidak memiliki wajah yang tampan dan yang menarik hati Jeng Eng Moli, tentu perempuan ini telah menggunakan kepandayan untuk membunuhnya. Meski Jeng Eng Moli merasa amat tersinggung dan juga kecewa, akan tetapi ia masih sayang kepada pemuda ini. Maka, ketika Kun Beng menyerbu lagi, cepat ia mengebutkan sapu tangan hijaunya dan robohlah Kun Beng untuk kedua kalinya. Sama halnya dengan Kun Beng, di kamar lain SW Ikyat sedang digoda dan dibujuk oleh Mui Eng Sutai. Pemuda yang berangasan ini memaki-maki dan memerontak sehingga terpaksa Mui Eng Sutai menotoknya dan memberinya minum semacamarak yang sudah dicampur dengan bisa yang amat luar biasa. Bisa ini seketika itu juga membuat lumpuh semangat dan menutup semua pikiran hingga SW Ikyat seakan-akan menjadi boneka hidup yang hanya mempunyai satu maksud, yakni menurut serta mentaati segala kehendak dan perintah yang dikeluarkan Ui Eng Sutai. Namun sebelum SW Ikyat berada dalam keadaan lumpuh itu, satu pikiran terkandung di dalam otaknya, yakni pikiran membenci perempuan karena dia merasa muak dan benci kepada semua lagak dan kelakuan Ui Eng Sutai. Adapun Pak Loh Siams yang keanhai orang aneh yang wataknya juga luar biasa sekali itu, setelah mendapat kenyataan bahwa dia tidak dapat keluar dari sumur kering, bukannya menjadi gelisah atau bingung. Sehabis memaki-maki kun luni geroweng dengan kata-kata kotor, bahkan dia lalu bernyanyi-nyanyi dengan suara keras sehingga gemanya keluar dari sumur dan terdengar sampai jauh dari bangunan besar itu. Akan tetapi, tidak lama kemudian suaranya tidak terdengar lagi, agaknya orang tua ini telah tidur pulas. Betulkah siang keanhai dapat tidur dalam keadaan seperti itu? Sama sekali tidak. Kakek yang aneh ini ketika bergerak-gerak dan merabah-rabah di dalam sumur kering, tiba-tiba tangannya menyentuh tulang-tulang manusia. Ketika dia merabah terus, ternyata bahwa tulang-tulang itu masih utuh, bahkan ada pula tengkoraknya. Dan di tangan rangka manusia ini, dia mendapatkan selembar benda terbuat daripada kulit. Siang keanhai mengambil benda itu, kemudian disimpannya pada saku bajunya, hendak diselidikinya apabila dia dapat keluar dari kurungan itu. Ia percaya penuh bahwa tentu suara nyanyiannya yang keras dapat terdengar oleh orang-orang gagah yang berada di Kunlun San, maka setelah menyimpan benda itu, kembali dia bernyanyi-nyanyi keras. Kakek ini tidak merasa khawatir karena menghadapi kepandayan Kunlun Goeng, dia tak usah takut. Mereka berlima tidak dapat mengganggunya walaupun dia telah tertawan di dalam sumur. Adapun soal makan, Pak Losian Siang keanhai ini adalah seorang yang aneh. Pernah dia tidak makan sampai sebulan lamanya dan sekali dia membuka puasanya dia dapat menghabiskan belasan kati daging dan beberapa guci arak besar. Selama dia sanggup mempertahankan diri, tentu akan datang orang gagah menolongnya, pikir kakek ini. Tidak seperti Ui Eng Sutai yang sudah tidak sabar lagi dan terus saja memberi minum arak pembius kepada S.W.I. Kiad, Jeng Eng Moli masih merasa sayang kepada Kun Beng. Bila pemuda ini siuman, beberapa kali dia membujuk dengan kasar dan halus, kemudian membuat pemuda ini pingsan kembali dengan kebutan sapu tangan hijaunya. Namun, Kun Beng berjiwa gagah dan bersemangat pendekar, mana dia sudi menuruti kehendak perempuan cabul yang berjiwa kotor itu? Kau benar-benar bandel dan agaknya kau lebih suka menjadi seekor anjing hidup kata Jeng Eng Moli marah dan jengkel sekali. Ia keluar dari kamar dan tak lama kemudian ia datang kembali diikuti oleh seorang gadis muda yang cantik dan seorang pemuda yang tampan, akan tetapi wajah dua orang muda ini pucat dan sinar matanya lenyap seakan-akan tidak bercahaya lagi. Melihat mereka ini, Kun Beng bergidi karena kini dia pun maklum bahwa yang dianggap murid-murid Kun Lungo Eng, tidak taunya hanyalah orang-orang muda yang berada di bawah pengaruh obat pemius sehingga mereka ini lebih tepat disebut boneka-boneka hidup. Jeng Eng Moli berkata kepada Kun Beng, anak bodoh, kau lihat ini. Sukakah kau menjadi seperti mereka kemudian wanita jahat itu menoleh kepada sepasang pemuda-pemudi yang berdiri seperti patung di situ, sambil memandang tajam dan mementak keras. Kalian berdua sekarang menjadi anjing. Hayo merayap di atas empat kakimu. Sesudah mendengar ucapan ini, dua orang muda itu segera berlutut dan merangkak-rangkak memutari kamar itu bagaikan dua ekor anjing jantan dan betina. Sambil tertawa genit Jeng Eng Moli kemudian mengambil dua potong kue dari atas meja yang tadinya dipergunakan untuk memujuk dan menjamu Kun Beng, melemparkan dua potong kue itu di atas lantai dan berkata lagi. Makan kue itu seperti anjing makan, pergunakan mulutmu dan benar saja, dua orang muda itu lalu makan kue itu seperti dua ekor anjing saja. Keluar dari sini Jeng Eng Moli membentak dan berlarilah keluar dua orang muda itu seperti anjing-anjing dipukul. Menyaksikan pertunjukan yang hebat ini, Kun Beng menjadi pucat sekali dan segera mukanya berubah merah. Perempuan iblis, kau harus mampus sambil berkata demikian, pemuda ini melompat dan menerekam Jeng Eng Moli, hendak mencekik leher perempuan jahat ini. Akan tetapi memang kepandainya kalah jauh, beberapa gebrakan saja dia telah kena ditotok jalan darahnya dan tak dapat berkutik lagi. Jeng Eng Moli kini sudah marah sekali dan habis kesabarannya. Kalau kau tidak mau menurut kepadaku, baik. Kau akan menjadi boneka hidup. Setelah berkata demikian, dia lalu mengambil sebotol arak berwarna hitam dan ketika dia membuka tutup botol itu, bau yang keras sekali memenuhi kamar. Dia menghampiri Un Beng yang sudah di atas pembaringan tak dapat bergerak lagi dan hendak menuangkan isi botol ke dalam mulut pemuda itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan keras dari luar kamar. Perempuan iblis. Dan menyambarlah angin pukulan yang demikian kerasnya sehingga ketika Jeng Eng Moli mengelak, botol di tangannya itu terpukul oleh angin pukulan dan terlepas dari pegangan. Botol itu jatuh pecah di atas lantai, dan bau yang keras itu makin menghebat. Jeng Eng Moli terkejut sekali karena suara itu adalah suara Pak Losian Siang Kean Hai. Dia cepat melompat keluar kamar dari pintu rahasia. Pak Losian Siang Kean Hai tidak mempedulikannya, sebaliknya lebih dulu membebaskan muridnya dari pengaruh Toto Kang, kemudian dia mengajak Kun Beng melompat keluar. Bagaimanakah Pak Losian dapat keluar dari sumur kering dan dapat menolong Kun Beng pada saat yang amat tepat? Mudah diduga bahwa ini tentulah hasil usaha Ang Bin Sien Kai, akan tetapi sesungguhnya bukan hasil kerja kakek sakti ini, melainkan muridnya yang menolong Pak Losian Siang Kean Hai. Seperti sudah dituturkan pada bagian depan, dengan cepat sekali Ang Bin Sien Kai dan muridnya berlari cepat menuju ke tempat tinggal Kun Lung Goeng atau lima Garuda dari Kun Lung San itu. Tak seperti siang Kean Hai yang menantang dari depan, Ang Bin Sien Kai mengambil jalan dari atas. Dia sudah dapat menduga bahwa orang seperti Pak Losian itu kalau sampai kalah, tentu di situ terdapat tempat-tempat rahasia dan jebakan-jebakan. Dia memegang tangan Kuancu dan mengajak muridnya melayang naik ke atas pagar tembok yang tinggi. Kemudian, dengan menggenjotkan sebelah kaki ke atas tembok, dia dapat melompat terus genteng dengan gerakan sedemikian ringannya sehingga sedikit pun tidak terdengar oleh orang-orang yang berada di bawah. Dalam percakapan dengan Seng Tian Sien Su, Ang Bin Sien Kai sudah mendengar bahwa di dalam bangunan itu, orang-orang yang berbahaya hanyalah Kun Lung Nigoeng saja, sedangkan para murid-muridnya tidak memiliki kepandaian berarti. Kuancu, kau lihat baik-baik. Pada saat aku sudah dikeroyok oleh lima orang Kun Lung Nigoeng itu, kau baru boleh turun dan segera cari orang-orang yang perlu ditolong, kata pengemi sakti itu kepada muridnya. Kemudian, guru dan murid ini sampai di tengah-tengah bangunan itu di mana terdapat sebuah ruangan di bawahnya. Mereka melihat tiga orang laki-laki tua dan seorang wanita setengah tua yang cantik dan genit duduk menghadapi meja dan sedang makan minum dengan senangnya. Mereka ini adalah Pek Eng Sian Jin, Ang Eng Sian Jin, dan Hek Eng Sian Jin sedangkan yang perempuan adalah Ui Eng Sutai. Ada pun Jeng Eng Moli tidak kelihatan karena wanita busuk ini sedang memujuk dan mengancam Kun Beng di dalam kamarnya sendiri. Mereka ini dilayani oleh anak-anak muda laki-laki dan perempuan yang bergerak seperti patung hidup. Kuancu terkejut sekali ketika melihat SW Ikyat berada di antara para anak muda yang melayani empat orang tokoh jahat itu. Seperti anak-anak muda yang lain, SW Ikyat juga berwajah pucat dan pandang matanya tak bersinar. Tadinya Ang Bin Sian Kai hendak menunggu sampai lima tokoh jahat itu berkumpul semua supaya dia dapat menyerang mereka dan memberi kesempatan kepada muridnya untuk menolong Pak Losian, murid-muridnya, dan lain orang yang ditawan di situ. Akan tetapi saat kakek pengemis ini menyaksikan keadaan orang-orang muda itu, seketika mukanya menjadi merah padam dan alisnya berdiri. Kemarahannya memuncak, karena kakek ini mengerti apakah yang menimpa pada diri anak-anak muda itu. Pada saat Ang Bin Sian Kai yang sudah marah sekali itu hendak turun tangan, tiba-tiba berkelebat bayangan yang gesit sekali dan juga amat ringannya, kemudian disusul oleh suara orang menyeling lagu kuno yang indah. Hang Hang Siao Yok Ong datang, Ang Bin Sian Kai berkata perlahan pada muridnya. Kemudian dia berkata kepada bayangan yang datang itu. Yok Ong, Raja Obat, kebetulan sekali kau datang. Banyak pekerjaan mulia untukmu setelah berkata demikian, dengan hati girang dan besar, Ang Bin Sian Kai melompat turun dan segera melayang ke atas meja di tengah ruangan itu. Ketika tadi mendengar suara suling dari Hang Hang Siao Yok Ong, empat orang tokoh kunlun nyingur goeng itu terkejut sekali dan masing-masing melompat bangun dari tempat duduknya, apalagi ketika mereka mendengar suara Ang Bin Sian Kai yang belum mereka kenal. Tentu saja mereka amat kaget ketika mendengar suara orang di atas ruangan. Bagaimana ada orang bisa berada di atas genteng tanpa mereka dengar sama sekali suara kakinya? Padahal mereka rata-rata memiliki pendengaran yang amat tajam. Oleh karena itu, dapat dibayangkan alangkah hebat kekagetan mereka ketika tiba-tiba bertiup angin kencang dibarengi berkelebatnya bayangan manusia dan tahu-tahu di atas meja yang mereka hadapi tadi, kini telah berdiri seorang kakek pengemis yang rambut dan jenggotnya panjang dan pakaiannya tidak karuan macamnya. Ketika dari atas, kakek ini melayang ke atas meja dan kini berdiri di atas dua buah mangkok sayur, memandangi masakan-masakan di atas meja sambil tersenyum-senyum lalu berkata mengejek. Masakan busuk, aku tidak doyan. Pek Eng Sian Jin tahu bahwa tempat tinggalnya kedatangan orang pandai yang tentu telah mengetahui akan semua peristiwa yang belum lama terjadi. Memang dia sudah merasa tidak enak sekali dengan tertawannya Pak Lo Sian dan juga Kun Lun Sem Lo Jin, dan tentu saja dia dapat menduga bahwa kedatangan kakek pengemis ini tentu ada hubungannya dengan orang-orang Kang Owi yang tertawan itu. Maka dia lalu memberi tanda rahasia kepada tiga orang saudaranya dan serentak empat orang ini mengetung serta menyerang tubuh Ang Bin Sien Kai yang masih berdiri di atas meja dengan kedua kaki di atas mangkok. Yang diserang hanya menggerakkan kedua kakinya dengan sangat tenang dan melayanglah empat buah mangkok berisi sayuran ke arah empat penyerangnya. Ketika Pek Eng Sian Jin dan ketiga orang saudaranya melihat mangkok melayang ke arah mereka, cepat mereka memukul dengan pedang dan alangkah kaget hati mereka ketika telapak tangan mereka terasa sakit dan panas walaupun mangkok-mangkok itu berhasil dipukul pecah. Mereka mendesak maju dan mengurung meja. Tetapi dengan mangkok-mangkok di atas meja, Ang Bin Sien Kai melayani mereka dengan Kero menemdangi mangkok-mangkok itu ke arah empat pengeroyuknya. Sementara itu, Heng Hang Siawoyok Ong juga melayang turun, akan tetapi raja obat ini sama sekali tidak ikut bertempur. Bahkan dia tertawa geli melihat Kero Ang Bin Sien Kai melayani ke empat orang lawannya. Untuk beberapa lamanya Heng Hang Siawoyok Ong menonton sambil tertawa-tawa. Kemudian dia menotok roboh semua orang muda yang tadi melayani Pek Eng Sian Jin dan saudara-saudaranya. Tubuh para orang muda itu oleh Yong dikumpulkan di sudut ruangan yang lebar itu, dibaringkan saja berjajar di atas lantai, lalu dia mencari-cari lagi anak-anak muda lainnya yang memang banyak terculik oleh lima orang jahat itu. Setelah melihat suhunya dikeroyok oleh empat orang lawan di dalam ruangan itu, Kuancu lalu melompat turun ke bagian belakang. Tugasnya ialah menolong orang-orang yang tertawan di situ, akan tetapi di manakah tempat untuk menyimpan para tawanan? Ketika dia tengah mencari, tiba-tiba dia mendengar suara orang bernyanyi. Ia mengenal suara Pak Loh Siam Siang Kuan Hai, maka cepat-cepat dia menghampiri tempat dari mana suara itu datang, yakni dari dalam sebuah sumur yang amat dalam dan gelap. Pak Loh Siam Loh Siam Pue Kuancu memanggil dari atas sumur. Suara nyanyian itu berhenti dan tak lama kemudian terdengar suara tertawa. Hahaha, bocah gundul. Bukankah kau murid Ang Bin Sinkai? Lekas kau cari pambang yang panjang dan masukkan ujungnya ke dalam sumur. Ujung yang lain kau ikatkan saja kepada tiang agar aku dapat naik. Baik, Loh Siam Pue, tunggulah sebentar. Kuancu lalu berlari-lari ke belakang untuk mencari pambang yang cukup panjang. Dia bertemu dengan beberapa murid Gun Lun Nying Goweng yang segera menyerangnya. Akan tetapi, sebetulnya para murid ini hanya mengerti ilmu silat kembangan saja dan mereka itu bertempur bagi orang-orang yang digerakan oleh mesin, maka sebentar saja Kuancu sudah dapat meloloskan diri dari kepungan. Anak gundul yang cerdik ini dapat melihat sikap mereka yang aneh, maka dia menjadi curiga dan tidak mau memukul atau merobohkan mereka, hanya menangkis saja yang membuat mereka terpental mundur. Akhirnya Kuancu dapat menemukan tambang yang panjang dan cepat dia membawa tambang itu ke tempat di mana terdapat sumur tadi. Loh Siam Pue, tangkap tambang serunya ke dalam sumur sambil mengulur tambang itu ke dalam sumur yang amat gelap itu. Kuancu tidak mengikatkan ujung tambang pada tiang, kan tetapi memeganginya dan membelit-belitkan pada dua tangannya. Tak lama kemudian tambang itu bergerak-gerak dan dengan cepatnya tubuh Pak Loh Siam Siang Kuan Hai merayap naik melalui tambang bagaikan seekor keras saja. Ketika tiba di atas dan melihat betapa tambang itu dipegangi oleh Kuancu, Pak Loh Siam tertawa memuji. Akan tetapi Kuancu berkata, cepat, Loh Siam Pue, Teocu mendengar suara Kun Beng memaki-maki di kamar belakang sebelah kiri. Agaknya dia dalam bahaya. Memang pada waktu mencari tambang tadi, Kuancu mendengar suara Kun Beng yang sedang memaki-maki jengeng molly. Bocah gundul ini tidak berani menolong karena dia dapat menduga bahwa orang kelima dari Kun Lung Nigo yang sangat boleh jadi berada di kamar itu dan dia maklum bahwa kepandainya sendiri masih jauh untuk menghadapi lawan tangguh. Mendengar ini, Pak Loh Siam Siang Kuan Hai segera melompat dan lenyap dari situ. Seperti sudah dituturkan di bagian depan, dengan tepat sekali Pak Loh Siam Siang Kuan Hai dapat menyelamatkan Kun Beng dari bahaya terkena obat dius yang amat berbahaya. Adapun jengeng molly setelah berlari keluar dan melihat empat orang saudaranya mengeroyok Ang Bin Sien Kai namun kelihatan amat terdesak, segera membantu. Hahaha, kini lengkap Kun Lung Nigo Mo, lima iblis Kun Lung San. Bagus, bagus sambil berkata demikian, Ang Bin Sien Kai menggerakkan kakinya. Terdengar teriakan kaget dan tubuh Huyeng Sutai terlempar ke arah Yok Ong yang kini berada di sudut, menjaga orang-orang muda yang semua telah ditotoknya dan sekarang dibaringkan berjajar di atas lantai, belasan orang jumlahnya. Sambil meniup sulingnya, Yok Ong semenjak tadi menonton pertandingan antara Ang Bin Sien Kai dikeroyok lima orang. Nampaknya dia gembira sekali dan sulingnya ditiup keras, menyanyikan lagu perang sehingga sesuai sekali dengan jalannya pertempuran. Karena inilah maka Ang Bin Sien Kai merasa mendongkol sekali dan sengaja menendang seorang lawannya ke arah Yok Ong. Melihat tubuh wanita jahat itu melayang ke arahnya, Yok Ong tidak menghentikan suara sulingnya. Dia hanya mengangkat kaki kirinya dan sekali mendupak, tubuh Huyeng Sutai telah dikirim kembali ke tengah medan pertempuran. Pak Lo Sian Siang Kuan Hai sebelum membawa Kun Beng ke tempat itu, terlebih dahulu menolong dan membebaskan Seng Te Sian Su dan Seng Jin Sian Su, dua orang tokoh Kun Lun Pai yang ditawan di dalam sebuah kamar besi. Kemudian beramai-ramai mereka menuju ke ruang tengah di mana terjadi pertempuran antara Ang Bin Sien Kai dikeroyok lima. Pak Lo Sian marah sekali ketika mendengar dari Kun Beng mengenai kejahatan Kun Lun Ngoeng. Apalagi ketika tiba di ruang itu dia melihat muridnya yang pertama, S.W.I. Kiat, rebah bersama orang-orang muda lain dengan muka pucat. Harusku bikin mampus kelima Kun Lun Ngoeng katanya penuh geram. Ang Bin Sien Kai yang sedang mempermainkan lima orang lawannya kebetulan sekali bisa melihat betapa Pak Lo Sian Siang Kuan Hai masuk melalui sebuah pintu, diikuti oleh Kun Beng dan dua orang kakek Kun Lun Pai. Kakek pengemis ini segera berkata, Hei, Pak Lo Sian, mari kau ikut main-main serunya dan kembali seorang pengeroyok. Kini Hek Eng Sian Jin terlempar tubuhnya terkena dorongannya. Tubuh Hei Keng Sian Jin berputar-putar di tengah udara dan melayang menuju ke tempat Pak Lo Sian Siang Kuan Hai berdiri. Kakek sakti dari utara yang telah merasa amat gemas dan marah kepada lima orang jahat itu, mengulur tangan kanannya. Sekali sambar dia sudah dapat menangkap leher Hei Keng Sian Jin. Mampuslah kasarunya dan tubuh itu dia lemparkan ke arah dinding. Terdengar suara keras ketika kepala Hei Keng Sian Jin pecah beradu dengan dinding batu yang keras itu. Tubuhnya menggeletak di bawah tembok dan darah mengalir membasahi lantai. Yuk Ong menghentikan tiupan sulingnya dan berkata memuji. Memang begitulah seharusnya menghukum orang jahat. Kalau tidak dihabiskan jiwanya, iblis yang mengeram di dalam tubuhnya tak akan mau pergi. Namun baru saja dia menutup mulutnya, Ang Bin Sian Kai telah menangkap lengan Ui Eng Sutai yang ternyata masih dapat mengeroyok juga sesudah tadi digunakan sebagai bawa oleh Yong dan Ang Bin Sian Kai. Kemudian sambil membetot dia melemparkan tubuh Ui Eng Sutai ke arah Yong. Ini bagian musru Ang Bin Sian Kai lantang. Eh, 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 ha ha, aku tidak biasa menghancurkan kepala orang kata Yuk Ong gugup karena tidak tersangka bahwa dia harus menewaskan seorang di antara Kun Lun Nigo Eng. Dia seorang raja obat, kesukaannya menyembuhkan orang sakit dan mencegah orang tercengkeram dan dibawa oleh Giam Loong, Raja Maut. Bagaimana ia bisa membunuh orang? Maka setelah tubuh Ui Eng Sutai itu melayang ke dekatnya, dia lalu mendorong kembali sehingga tubuh wanita itu terpental ke arah Pak Losian Siang Kuan Hai.